Bisa kita letakkan seperti ini dan bagian pinggirnya bisa kita kerat-kerat, kita buang Halo social lovers, selamat datang di youtube channel saya Jalan Sedap Berjumpa lagi dengan saya Resi, kali ini Resi akan memberikan tips cara membuat pizza sendiri di rumah Membuat pizza sendiri di rumah itu memang asik banget ya social lovers Karena ketebalannya bisa kita atur sendiri dan juga toppingannya bisa kita variasikan Sebelum lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe youtube channel Jalan Sedap Like videonya dan juga bagikan ke semua social media kalian semua Sekarang langsung aja kita simak tipsnya Kalau dia kita lebarkan seperti ini, sudah tidak mudah putus, itu artinya si adonannya sudah elastis Nah ketika social lovers mengadon si adonan kulit pizza, itu juga harus diperhatikan banget Jadi jangan sampai dia terlalu elastis Karena kalau adonannya terlalu elastis, nanti dia jadi sulit untuk dibentuk Nah untuk tingkat ketebalannya, itu juga bisa disesuaikan dengan selera social lovers di rumah Nah kalau social lovers ingin menghasilkan pizza yang empuk, itu jangan giling adonan terlalu tipis Tapi kalau social lovers ingin menghasilkan pizza yang aslinya crispy, itu bisa giling sampai adonannya benar-benar tipis Kalau social lovers susah membentuk bulat atau ketika menggiling adonannya, social lovers bisa menggunakan alat bantu Itu berupa loyang, ini loyang ukuran diameter 18 cm Ini bisa kita letakkan seperti ini dan bagian pinggirnya bisa kita kerat-kerat, kita buang Nah seperti ini, jadi dia menghasilkan pizza yang bulatnya benar-benar sempurna Nah supaya pizzanya lebih cantik Ini kita sisikan sedikit sisinya Dan ini bisa kita oles menggunakan olive oil atau juga minyak sayur Jadi supaya nanti hasilnya jadi lebih cantik lagi social lovers, warnanya kuning mengkilap Dan yang terakhir kita tabur dengan mozzarella cheese yang sudah kita paru Tapi sebelum di oven, jangan lupa untuk ditusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini Jadi ini tujuannya agar adonan tidak menggelembung ketika di oven Tadi untuk proses pengoponan pizza, kita dua kali oven ya social lovers Yang pertama, adonan pizzanya kita oven setengah matang terlebih dahulu Dan selanjutnya baru kita beri topping Jadi alasannya seperti ini Supaya si topping itu tidak terlalu kering karena proses pemanggangan yang terlalu lama Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya Jangan lupa untuk dikontekkan di rumah Untuk yang belum subscribe, langsung aja subscribe youtube channel Sajian Sedap Like videonya kalau kalian suka Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke semua sosial media kalian semua Sampai bertemu di video resep masak berikutnya Bye-bye Sampai jumpa